kita langsung naik lantai 2 aduh jadinya gede banget gila ini tembusannya kemana ini salam lana wa liba da shulihin ada tangga lagi menuju ke arah bawah luang apa ini ya ruang hemodialisa salam lana wa liba da shulihin banyak infusan dan ini alat apa ya oh ada roncernan nih 28 September 2024 dan pada malam hari ini cuy gue sedang berada di sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai rumah sakit Ade Muhammad Jun Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat wow ini banyak banget deh temen-temen yang tinggal di kawasan Kabupaten Sintang untuk gue datang ke Kabupaten Sintang dan eksplor rumah sakit ini cuy di luar hujan deras dan ini saat yang tepat untuk mau eksplor sebuah rumah sakit yang sudah terbengkalai oke disini ada sebuah tangga untuk menuju ke lantai 2 tapi gue mau eksplor dulu lantai 1 nya ini ruang fisioterapi aduh saya nggak bisa masuk oke jadi rumah sakit ini tuh cukup luas cuy ya gue mau menjelaskan dulu ya sama kalian jadi rumah sakit ini tuh memang cukup luas mulai beroperasi sejak tahun 2017 nah pada tahun 2021 rumah sakit ini tuh dibagi menjadi 3 bagian bagian depan digunakan menjadi semacam semacam kantor untuk layanan masyarakat sementara bagian belakang digunakan menjadi rumah sakit jiwa dan bagian tengah ini adalah bagian yang terbengkalai dan gue hanya akan mengeksplor bagian tengah atau bagian yang sudah terbengkalai bismillahirrohmanirrohim gila ini hujannya deras banget cuy ya bagian belakang sana itu sekarang sudah dijadikan area rumah sakit jiwa sementara bagian depan itu sekarang sudah dijadikan kantor pelayanan publik nah saat ini gue sudah berdiri di tengah-tengah atau bagian yang sudah terbengkalai kita coba masuk di ruangan-ruangan ini ruangan apa nih ruangan kecil doang ya disana oh ini balik lagi ke depan oke kita coba masuk disini sorry ya temen-temen ini hujannya deras banget salamu'en wa'alaibadu'la sholihin salamu'en wa'alaibadu'la sholihin gua nggak tahu ini ruangan apa ya sayangnya sudah nggak ada ya peralatan-peralatan medis kosongan doang disini salamu'en wa'alaibadu'la sholihin toilet salamu'en wa'alaibadu'la sholihin sayang bayi beri ASI oh mungkin ini area ruang bersalin kali ya pintunya sudah mulai copot wow banyak juga ruangan disini salamu'en wa'alaibadu'la sholihin ini ini baju-baju perawat kayaknya ada bacaannya oh bidan ah susah banget sih dibukanya kebidanan RSUD ADM Jun ini ruangan untuk bersalin cuy oke kita balik lagi sebenernya situasi hujan seperti ini tuh bagus ya bikin suasana makin horor cuma kalo hujannya terlalu geras kayak begini jadi noise cuy berisik banget ya gua ngomong mesti teriak-teriak kita langsung naik lantai 2 waduh hujannya gede banget waduh hujannya waduh hujannya nie hujannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan suasana hujan deras seperti ini Gue gak tau video ini bakalan makin horror Atau jadi berisik Disini ada lift Oke Gue lawar Oh ada lampin menuju ke bawah Sorry ada tangga Salah ngomong gue Iya tapi ketika masuk ke dalam ruangan ini Suara hujan di luar agak sedikit kedap Walaupun masih kedengeran lah Tapi gak terlalu berisik lah ya Cuy Gue gak denger sesuatu dari daerah sana tadi Seperti suara pintu dibanting Ada tangga menuju ke lantai bawah Dan ini tangga menuju ke lantai 3 Ada pintu lagi sih tuh Serius Yuhi Tadi gue ngedenger suara pintu dibanting Dari arah sana Tapi sayangnya tadi gue gak sempet record Kosongan gak ada apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi menurut informasi Di lantai 2 ini adalah Ruangan khusus pasien VIP Masih ada ruangan lagi Masih ada ruangan lagi Masih ada ruangan lagi Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah kaget gue Ngedenger suara air Gue kira keran dibuka Gak taunya ini Suara hujan Oh ini balik lagi Coba kita ke ruangan ini Ini ruangan apa ya Ruangan perawat kayaknya Ada luksu lagi disitu cuy Wow gila disini banyak ruangan Wah ada tangga disitu men Oke Sumpah ini udah mulai horror Gue udah mulai merinding Apa ini Apa ini Apa ini apa ya Kayak busa gitu Ini apa ya Pampers bukan sih Kayak semacam pampers ya Pampers untuk orang dewasa Coba kita turun ke lantai bawah Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak perkas-perkas disini Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jalannya udah selain Ini jalannya udah ketutup Balik lagi cuy Rasanya 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 Jadi Jadi Disini ada Tangga Dua tangga Dua tangga ke bawah Dan Ternyata antara tangga yang ini Dengan tangga yang satu lagi Itu Tidak saling terhubung Tidak saling terhubung Tidak saling terhubung Gue pikir ketika gue turun di tangga Yang barusan itu bakal terhubung Dengan tangga yang pertama Gue temuin Tapi ternyata Tidak terhubung Wah gue keluarnya kemana nih Agak pusing Gue banyak banget ruangan disini Oke Kita lo sini Nah Disana tuh ada tangga tadi Nah ini dia tangganya Oke Kita turun loh tangga ini Ternyata tangga yang ini Dengan tangga yang tadi Gue lewati Tidak saling terhubung Ada sendal Sudah siap ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue gak ada ketemu sama Homeless Wow Astagfirullah Kaget gue Ini lift Oh ini pintu keluarnya Dapur Wah Ini kewan suci Eh Muter-muter gini gue Apa ini Alpohol 70% Terkunci Ruang alat Masih ada suntikan disini Suntikan mukas Yaudah Kita naik lagi Udah lah Kita naik lagi Gila Agak keder loh Gue disini Kita langsung ke Lantai 3 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Gue gak denger sesuatu Denger gak Ketanggap gak di kamera Gue gak denger sesuatu Rooftop ini Rooftop ini Udah Udah gini doang Ternyata lantai 3 Begini doang Dan lantai 3 ini Sekali lagi Tidak terhubung Dengan lantai 3 Yang Tangga pertama Gue lewati Serius ini bangunannya Bikin kedel sih Oke Oke kita keluar lagi Dari ruangan ini Ruangan yang bikin kedel Dan kita ke gedung sebelahnya Wow Di gedung sebelah sini juga Ada lorong Dan kanan kirinya tuh Kamar-kamar Oh ada baca nih Ruang CSSD Terkunci men Ruangan apa ini Terhubung dengan ruangan yang sebelahnya Dan disini ada sebuah bug Wah gue gak ngerti Mungkin temen-temen Yang Pernah bekerja Di bidang kesehatan Atau pernah bekerja Di rumah sakit Agak paham lah Ruang CSSD tuh Ruangan apa cuy Nah ini ruangan yang sebelahnya tuh Saling terhubung Ini juga sama Terhubung dengan ruangan sebelahnya Sementara ini Mungkin Kamar pasien ya Wah ada pintu lagi Disana men Wow Wow Wah gokil Ini gue eksplornya Berantakan banget loh Astagfirullah Rambliknya udah mulai copot Ya gue eksplornya ini Berantakan banget loh Gue bingung ini startnya dari mana Endingnya dimana Kita balik lagi nih Ada kasur disini Poli VCT Poli VCT Oh my god Gila ini tembusannya kemana ini Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tanggal lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada TV ada kalender disitu kalender tahun 2016 kucing pantesan suara keresak-eresuk kucing ternyata mana tuh kucing udah ngilang ruang K3RS dalamnya cuma berkas-berkas doang udah mentok ya masih ada ruangan lagi disini ini sepertinya dapur Astagfirullahaladzim jendela kena angin ya ya itu jendela kena angin dan ini toilet terkunci ruang rekam medis dalamnya cuma berkas-berkas udah lah gak perlu masuk tadi tuh gue mau masuk sini jadi tertunda salamu alamu 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 alamul gila ini udah dipenuhi dengan lumut wow banyak infusan dan ini alat apa ya Oh ada ronsenan nih Oh ini kayaknya berkas-berkas ronsenan Banyak tuh, ini masih baru Oke lah, masih di otak atik Oke, kita keluar lagi Ini RSUD, dan yang namanya RSUD Tentunya ada kamar mayat cuy Dan gue yakin banget, temen-temen semua juga pasti berharap banget Gue mengunjungi kamar mayatnya Tapi sayangnya, seperti yang sudah gue jelaskan di awal Rumah sakit ini tuh dibagi 3 area Ada yang dijadikan kantor pelayanan publik Dan ada yang dijadikan juga rumah sakit jiwa Dan kamar mayatnya itu sekarang sudah dijadikan area rumah sakit jiwa Makanya gue gak bisa eksplor cuy Maaf banget Oke, kita coba turun lewat tangga ini Bismillahirrahmanirrahim Wow, masih ada ruangan di bawah Ruang apa ini ya? Ruang hemodialisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang persiapan Ruang ro Ruang ro Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah gini doang Yaudah Kita keluar lagi Di seberang sini juga masih ada ruangan Oh, udah bentuk ya ke belakang Oke Kita balik lagi Ini lampunya nyala cuy Ini ke arah rumah sakit jiwa Jadi seperti ini Situasinya Sayang banget ya Padahal gue seneng banget ngeliat koridor seperti ini Andai kan koridor ini terbengkalai Oke Kita masuk ke ruangan ini Bismillahirrahmanirrahim Wara'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kayaknya payer Untuk ruang Suster Dan disini juga ada Beberapa kamar-kamar pasien Sepertinya ini Ruang untuk anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya semua ruangan udah kosong lompong Gak ada barang-barang disini Dan yaudah lah Gue mau balik lagi ke depan Andaikan rumah sakit ini masih full perabotan Masih full alkes Dan andaikan rumah sakit ini 100% terbengkalai semua gitu Gak terbagi seperti ini Terbagi 3 Tentu bakalan lebih epic Kalau full 100% semua rumah sakitnya terbengkalai Dan apalagi masih ada perabotan ya Masih ada tala kesehatan seperti di rumah sakit Medan itu keren banget Oke lah temen-temen kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini Thank you banget buat temen-temen yang udah join nonton vlog ini dari awal sampe terakhir Kasih gue jempol ke atas jika temen-temen suka dengan video gue seperti ini Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di PucinTV Support gue dengan cara klik subscribe Supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur So, akhir kata nama gue David dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Salam gue Sintang ini Peace Sub indo by broth3rmax